Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizzy dan iya kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Perihal outfit summernya si Aponia teman-teman banyak sekali perdebatan di China sana Nah mihoyo selaku developernya telah memberikan kompensasi sebanyak 100 kristal karena permasalahan outfit di Aponia ini teman-teman Oke kita bahas satu persatu ya mengapa outfit Aponia ini menjadi polemik dan masalah di server China Nah untuk selidik demi selidik ternyata rata-rata player China tidak puas akan outfit karakter Aponia ini teman-teman Dengan setara 30k atau 30 ribu kristal spending Ya memang ini untuk event spending ya untuk outfitnya Tapi mereka tidak puas dengan kualiti serta efek-efek yang diberikan oleh Aponia ini teman-teman Salah satu contohnya yang dia komplainkan itu ketika ngecharge ya Ketika ngecharge ini Aponia itu ya biasa aja pada umumnya gitu loh Tidak ada efek-efek spesialnya Bahkan ketika ultimate cuma ditambahkan bebek aja gitu loh Tuh bebeknya doang gitu Jadi player-player China ini berpikir bahwa ini gak worth it banget gitu loh Ngabisin 30k atau 30 ribu kristal spending untuk mendapatkan outfit Aponia yang cuma seperti ini Ini banyak sekali komentar-komentar dan feedback-feedback yang menjurus ke outfit Aponia ini teman-teman Dan mereka juga meminta Mihoyo untuk memperbaiki efek serta visualisasinya si Aponia ini alias outfitnya Nah disitulah si Mihoyo selaku developer memberikan kompensasi dan memberikan pengumuman sebagai berikut teman-teman Jadi untuk outfit Aponia ini bakalan di fix atau bakalan ditambahkan atau diperbarui di versi 6.2 Tapi kalian tetap bisa dapetin di 6.1 nya Nah di 6.1 ini ya alakadarnya kayak tadi ya seperti sebelumnya yang dikritik Nah nanti diperbagus lagi diperhalus lagi di versi 6.2 Nah gue gak tau juga deh nanti diperbagusnya seperti apa untuk outfitnya Aponia ini Yang jelas Mihoyo sendiri berkata bahwa ini tidak sesuai dengan ekspetasi kalian atau para kapten Jadi mereka akan memperbaiki dan tetap meninjau outfit Aponia ini agar lebih bagus lagi lah Sesuai dengan ekspetasi kalian gitu loh Maka diberikanlah 100 kristal ini teman-teman Ini gila sih menurut gue Dimana player China ini bener-bener terang-terangan kalau dalam feedback ya atau kritik gitu Sehingga Mihoyo pun ketar-ketir gitu kan Langsung membuat pengumuman ini dan memberikan kompensasi gitu loh guys Well ini suatu hal yang menurut gue oke aja sih Karena memang dari segi expectation gue Ini Aponia agak kurang guys untuk segi efeknya ya Setidaknya charge-nya itu diberikan efek tambahan lah Entah itu dari warnanya entah itu dari yang lainnya Jangan kalau kita udah ngeluarin kristal banknya Spend kristal banknya Outfitnya itu terlihat biasa-biasa aja Jadi terkesan tidak eksklusif banget gitu loh Well keputusan Mihoyo juga sudah tepat Dia akan memperbaiki di next versinya Di versi 6.2 Dan memberikan kompensasi kepada seluruh player Honke Impact Nah untuk di versi global nanti Bang Wizzy gak tau dia bakal nerapin yang mana Apakah dia bakal nerapin yang sama Seperti yang di China ini Yang belum diperbarui atau memang nanti dia menerapkan Outfit Aponia yang sudah diperbarui Kita lihat aja nanti guys Jadi buat kalian yang waifunya Aponia Harap bersabar aja ya Nanti outfitnya bakalan bagus kok Di versi 6.2 Dan terlihat lebih eksklusif lagi Kalau dari segi desain sih Menurut gue Aponia-nya sudah bagus banget Untuk outfit summer-nya Dan terlihat lebih seksi lah So seperti itu aja teman-teman Untuk pembahasanku kali ini Gimana guys menurut kalian Mengenai masalah hal ini Coba deh nanti komen ya Dan iya buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax